Terima kasih Anda masih bersama kami di Update Corona. Saudara Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus vaksinasi COVID-19 selebgram Helena Lim. Polisi segera memanggil Helena Lim untuk klarifikasi. Vaksinasi COVID-19 selebgram Helena Lim mulai memasuki babak baru. Saat ini laporan atas kasus Helena Lim telah berada di penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam waktu dekat, Polda akan memanggil Helena Lim untuk klarifikasi. Jadi laporan ini sudah masuk, masih kita dalami dulu. Karena ini masih penyelidikan, yang dilakukan penyelidikan nanti akan kita undang untuk klarifikasi. Selain polisi, vaksinasi selebgram Helena Lim juga menjadi perhatian Inspektorat DKI Jakarta. Inspektorat DKI Jakarta diturunkan untuk mengungkap apakah pihak apotek telah menyalahi aturan. Apakah ada dari pemilik apotek, atau yang bersangkutan, atau siapa. Kami juga internal sudah menurunkan petugas di Inspektorat untuk melakukan pengecekan kembali. Ya, internal juga kami lakukan. Memang ada prosedur bertambah ya. Namun demikian nanti semua akan kami sampaikan setelah hasil pemeriksaan dan pengecekan. Termasuk kita tunggu hasil dari pihak kepolisian. Ini penting kita pahami bagi seluruh warga, program pemerintah memberikan vaksinasi gratis bagi semua. Namun demikian, karena maksudnya vaksin itu secara bertahap, kita memprioritaskan kepada tenaga kesehatan lebih awal. Sebelumnya, Helena Lim menjadi perbincangan karena menerima vaksin COVID-19 di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Padahal, saat ini vaksin COVID-19 gratis diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV